Intro Pemirsa pada serah terima lulusan angkatan ke-26 SMK pelayaran Hang Tuah Kediri ini pun juga turut dibacakan lulusan dari program keahlian teknika kapal niaga oleh wali kelas masing-masing. Berikut para lulusan program keahlian teknika kapal niaga. Terima kasih telah menonton! 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 Pada kesempatan ini turut diserahkan pengharjaan kepada Taruna Taruni berprestasi yang diserahkan langsung oleh Kepala SMK Pelayaran Hang Tuah Gediri. Taruna Taruni mendapat pengharjaan ini pun bangga menjadi lulusan SMK Hang Tuah Gediri karena telah membimbing menjadi lebih baik. Alhamdulillah ini sudah mendapatkan juara umum teknika kapal niaga dengan memperoleh nilai yang cukup tinggi dan terima kasih atas pada sekolahan telah membimbing kami, saya untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik dan terima kasih untuk wali kelas dan membimbing dari saya yang belum tahu apa-apa hingga tahu segalanya. Salah satu prestasi saya yaitu di bidang akademik dan saya mendapatkan juara satu umum dalam bidang nautika. Harapannya untuk SMK Pelayaran Hang Tuah Gediri bisa lebih maju dan lebih sukses dan menciptakan alumni-alumni serta Taruna Taruni yang berprestasi. Untuk adik-adik yang setara SMP atau MTS yang mau mendaftar ke SMK Pelayaran Hang Tuah Gediri sangat terbuka lebar untuk kalian semua. Silahkan daftarkan, bisa langsung menghubungi Ketarunaan atau langsung datang ke SMK Pelayaran Hang Tuah Gediri. Inilah prosesi serah terima lulusan Angkatan 26 SMK Pelayaran Hang Tuah Gediri yang dilakukan langsung oleh Kepala SMK Pelayaran Hang Tuah Gediri dengan didampingi masing-masing orang tua. Diharapkan para lulusan SMK Pelayaran Hang Tuah Gediri ke depan dapat memasuki dunia kerja sesuai dengan bekal yang sudah didapatkan selama 3 tahun belajar. Selamat kepada para lulusan ke-26 SMK Pelayaran Hang Tuah Gediri. Kami berharap ke depan para lulusan SMK Hang Tuah Gediri ini bisa memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, bekal yang mereka sudah teguni selama 3 tahun di SMK Hang Tuah Gediri ini. Harapan kami di depan semoga taruna-taruni yang telah lulus selalu menjaga nama baik almamater, menjaga nama baik orang tua, dan menjaga nama baik dirinya sendiri dimanapun mereka berada. Dan harapan kami bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya menjadi taruna-taruni SMK Hang Tuah Gediri dan menempuh pendidikan menjadi calon-calon pelaut di SMK Hang Tuah Gediri. Sampai saat ini kami masih tetap membuka pendaptaran sampai bulan Agustus tahun 2021. Ini kesempatan yang baik, kita akan mendidik putra-putrin dari orang tua untuk menjadi calon-calon pelaut yang handal. Anak-anak taruna-taruni lulusan dari pelayar yang tuah betul-betul tenaganya sangat dibutuhkan di negara maritim ini dan saya berharap anak-anak taruna-taruni yang sudah diwisuda lulus bisa mengabdi dengan baik. Dan untuk ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mungkin putra-putrinya belum mendapat sekolah bisa kapan saja datang ke SMK Pelayaran Hang Tuah untuk mendapatkan putra-putrinya sebagai taruna-taruni untuk dididik sebagai tenaga maritim ke depannya karena negara kita adalah negara maritim. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya serah terima taruna-taruni sebanyak 77 kepada orang tua. Dan kami ucapkan selamat kepada para lulusan SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri sekaligus para taruna-taruni berprestasi. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.